Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Pertemu lagi dengan saya disini Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana caranya Mencerahkan foto Atau mencerahkan wajah Pada foto menggunakan Ada photoshop teman-teman Nah ini biasanya digunakan pada saat Akan mencetak pas foto Dan lain segala macam ya Sesuai kebutuhan gitu ya teman-teman Jadi langsung saja Nah ini foto contoh yang sudah saya cerahkan Dan ini foto aslinya Nah ini foto aslinya masih Gelap seperti ini ya teman-teman Dan kita edit agar wajahnya Menjadi cerah Seperti ini menjadi putih gitu ya teman-teman Nah ini hanya membutuhkan Beberapa langkah saja Oke langsung saja kita praktekan ya teman-teman Ini kita hapus saja Terlebih dahulu Yang sudah jadi kita hapus Nah ini layar aslinya Ini fotonya bebas ya teman-teman Tidak harus pas foto seperti ini Ini hanya contoh saja Nah ini layar aslinya ini Kita copy saja terlebih dahulu Ctrl J Nah setelah kita copy Kita masuk ke Select ini Ke select Kemudian pilih yang Subject Oke kita tunggu Nah nanti otomatis Objectnya ini atau orangnya Akan terseleksi Nah itu Kemudian Ketika sudah terseleksi Seperti ini Kita akan copy Yaitu Ctrl J lagi Nah ini tujuannya apa? Tujuannya agar Warna backgroundnya ini Tetap-tetap seperti ini Dan yang menjadi cerah Hanya orangnya saja Jadi backgroundnya tetap Dan orangnya ini menjadi cerah Gitu ya teman-teman Oke setelah kita copy Ini ada layar 2 Kita ganti saja menjadi Orang Gitu ya teman-teman Contohnya Nah seperti ini Nah layar orang ini Kita copy lagi Dengan cara Ctrl J Nah nanti akan muncul layar Layar orang copy Gitu ya teman-teman Nah layar orang copy ini Atau layar yang Sudah kita copy ini Orangnya Kita ubah blend modenya itu Menjadi screen Nah screen Sepertinya teman-teman Nah ini masih Masih over gitu ya teman-teman Masih terlalu putih Seperti ini Kita bisa kurangi Opacity-nya Sesuai Opacity-nya Sesuai kebutuhan Kita kurangi Nah ini Kita nol Seperti biasa Nah ini Bisa kita atur Opacity-nya gitu teman-teman Sesuai kebutuhan saja Nah ini Saya ambil contoh 70 misal Nah seperti ini Oke Sudah 70 Dan otomatis Mukanya Akan menjadi Putih Atau cerah Seperti ini ya teman-teman Nah tapi Ini bajunya Kerudungnya ini Masih Ikut juga Menjadi lebih putih gitu ya Lebih cerah Jadi tidak sesuai aslinya Nah bagaimana caranya Agar mukanya Hanya mukanya ini saja Yang menjadi putih atau cerah Oke Perhatikan lagi pada layar Orang yang copy ini Layar yang terakhir Perhatikan kita aktifkan Klik Kemudian kita pilih yang ini Yang namanya 8 layer mask Yang teman-teman gambar kotak ini Kita klik Nah nanti otomatis akan Keluar Layar mask ini Yang putih Nah kemudian Kita perhatikan pada Foreground color Jika ininya berwarna putih Layar masknya Kita Foreground color-nya itu Berwarna hitam Kemudian Kita pilih brush tool Kemudian kita pilih Settingnya Nah Kita pilih yang Soft round ini ya Teman-teman Kemudian Hardness-nya ini 0 Kemudian Size-nya ini Kita sesuaikan Nah ini kurang besar Nah ini seperti ini Oke Jika sudah Kita aktifkan Yang layer mask ini Kemudian Brush-nya ini Kita sapukan ke Bajunya Nah seperti ini teman-teman Oke Kita sapukan semuanya Seperti ini Agar bajunya ini Menjadi Seperti aslinya Gitu teman-teman Oke Bisa kita zoom Agar lebih detail Seperti ini Nah bisa kita Kembali ke brush tool Kemudian kita Kecilkan ukurannya Nah seperti ini Kita sapukan lagi Karena ke bagian kerudung Agar sesuai Dengan warna aslinya Jadi yang tersisa Hanya Bagian mukanya saja Kita sapu Semuanya Seperti ini Terus Sapukan semua Nah seperti ini Teman-teman Oke Kita bisa Perkecil lagi Nah Contohnya Seperti ini Teman-teman Ini sudah jadi Jadi Gunanya Kita Hanya Copy Orangnya saja Jadi agar Backgroundnya Ini sesuai Aslinya Tidak ada Perubahan Kemudian kita Add layer mask ini Tujuannya Agar hanya mukanya saja Yang menjadi cerah Atau putih Dan warna bajunya Ini Sesuai warna Aslinya Gitu ya teman-teman Sekarang bisa kita Bandingkan Gambarnya sudah Kita edit Dan Warna aslinya Gambar aslinya Oke kita ke atas Nah ini Ini foto Ini foto yang Masih asli Kemudian Nah bisa kita Perhatikan Mukanya ini Kurang cerah Atau kurang terang Gitu ya teman-teman Setelah kita edit Akan menjadi Cerah Seperti ini ya teman-teman Jadi lebih putih Dan cerah Jadi ketika Dicetak Mukanya itu Tidak gelap Gitu ya teman-teman Kita lihat lagi Ini aslinya Dan ini yang Nah ini yang sudah Kita edit Gitu ya teman-teman Oke Cukup mudah Semoga bisa Dipraktekan Teman-teman semua Dan bisa Bermanfaat Sekian dari saya Nantikan tutorial Tutorial selanjutnya Nah semoga Bisa bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh